jadi ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita gemar berdoa satu yang kedua khusnudzan lawan Tuhan jangan aku kada kabul jangan kada kabul kada kabul itu berdoa itu memang kada kabul tapi kalau dari Allah dari hati yang paling dalam doa kita dikabulkan oleh Allah ini orang yang berdoa yang doanya itu dari Allah bukan dari nafsu bukan dari setan orang-orang yang berdoa dengan sebuah doa yang memang itu geritik hatinya dari Allah Allah berfirman tidak engkau berdoa kepada aku dengan sesuatu melainkan aku ijabah akan kamu dan tidak kamu minta kepada aku sesuatu melainkan aku berikan sesuatu itu ada kalanya ujar Tuhan aku segerakan bagi engkau yang aku minta itu ya Allah berilah hamba ini nah misalnya itu doa datang dari hati yang dalam tak ucap di mulut ya Allah berikan hamba ini Allah kabulkan bisa segera bisa langsung diberikan Allah wa'imma'an ad-dakhira laka'indi abdala minhu ujar Tuhan bisa juga aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih baik daripada itu bisa kan disegerakan Tuhan di dunia tapi di akhirat disimpan oleh Allah nah para muhibbin rahimakumullah jadi kalau kita melihat di akhirat itu balasan doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia maka manusia-manusia mencita-cita andai kata doanya itu semuanya kalau dikabulkan oleh Allah nah kita ini berdoa nih lawan Tuhan hari-hari kadah binakabul padahal bujur-bujur berdoa sudah bujur-bujur berdoa ada ambil menangis berdoa kadah kabul juga nah itu kemungkinan tadi bisa disimpan oleh Allah kenya di akhirat karena Tuhan ini gedung ini gedung ini gantian doa ikam nang hari anu itu kadah kukabulkan ini gantiannya ini nah 10 bidadari ini ikam berdoa kadah kabul berbini gantikan bidadari di surga jadi orang-orang akhirat ini jakanya doa kadah kabul semua di dunia muka ini gantiannya muka ini gantiannya melihat nah dan ada kalanya bahwa aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih abdal daripada itu ini doa itu kadah deruginya bisa disegerakan Allah di dunia bisa pula disimpan yang lebih baik daripada itu dan ada kalanya ujar Tuhan bahwa aku tolak daripada engkau dengan sebab doa itu daripada bala yang lebih besar dari demikian itu jadi ada tiga kemungkinan ini hadis kudusi hadis kudusi bisa kusegerakan apa yang kamu minta dalam dunia bisa aku simpan di akhirat lebih baik dari yang kau minta bisa pula aku ganti dengan penolakan bala yang semestinya menimpa engkau hari ini kita menurut takdirnya dapat bala yang besar balanya kita tidak tahu pada bakal dapat bala hari ini subuh kita berdoa ya Allah berikan lah berizki yang luas pada hari ini hari ini tidak ada sering dapatan rezeki tidak ada sering dapatan rezeki berdagang tidak ada saling payuan tapi diganti Allah mestinya karena bala tengah hari tadi tidak jadi bujur berdagang tidak ada payu bala tidak ada bisa rugi pada rezeki itu jadi Allah mengajarkan kepada kita agar kita gemar berdoa satu yang kedua husnuzhan lawan Tuhan jangan aku kada kabul jangan kada kabul jangan kada kabul kada kabul itu benafsu berdoa itu memang kada kabul tapi kalau dari Allah dari hati yang paling dalam doa kita dikabulkan oleh Allah kadang-kadang doa kita itu lebih kuat dari bala sehingga bisa menolak bala kadang-kadang doa kita itu lemah meringankan akan bala ini doa orang ini kuat doa orang ini kuat mestinya pada tangah hari ininya kecelakaan karena doanya kuat tertolak kecelakaan nah yang kedua ini ada doa orang ini doanya lemah mestinya tangah hari kecelakaan tetap kecelakaan sebilang motor raja nah hancur orang ini ada mati Allah ringankan jadi misal kita anak musafir sudah berdoa selamat di rumah sudah tulak bala di rumah macam-macam berangkat salit jalan betabrak muter jangan madah akan kabur doa besokan tadi tulak bala itu itu bisa kurang kuat kurang kuat kurang kuat jahanya tidak bisa bermatian ini untung muternya terkadang terkadang doa itu lemah lu meringankan mengurangi akan bala kadang menolak 100% pokoknya rasulullah s.a.w. menyatakan la ta'jizu piddu'a pa'innahu layyah lika ma'addu'a ahad wujar nabi jangan lemah daripada doa jangan lemah daripada berdoa jangan malas berdoa karena tidak akan binasa tidak akan rugi seseorang yang berdoa itu kadang teruginya berdoa kadang teruginya pahala dapat masalah kabul karena kabul itu urusan lain yang penting begitu kita bawa pahala sudah dapat pahala dengan doa doa wal ibadah doa itu sudah ibadah kalau kabul lain lagi tambahan lagi